Penyerangan terhadap patroli keamanan bukan kali ini saja terjadi di Kabupaten Duga, Papua. Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2018, pasukan gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal sipil bersenjata KKSB. Kontak senjata pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal sipil bersenjata terjadi di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua, pertengahan Desember 2018. Kelompok kriminal bersenjata menghujani pasukan gabungan dengan rentetan tembakan yang kemudian dibalas pasukan TNI Polri. Dalam kontak senjata ini dilaporkan enam anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dan enam lainnya berhasil ditangkap. Sementara di kubu pasukan gabungan, dua personel TNI Angkatan Darat terluka. Baku tembak ini terjadi di tengah pengejaran terhadap kelompok kriminal sipil bersenjata pasca pembantayan keci puluhan pekerja jalan dan jembatan Trans Papua 1 Desember 2018. Konflik bersenjata kembali terjadi pada Kamis pagi 7 Maret kemarin. 20 anggota TNI diserang oleh 50 hingga 70 orang kelompok kriminal sipil bersenjata di distrik Mugi, Kabupaten Duga. Pasukan TNI dihujani tembakan saat tiba di distrik Mugi untuk mengamankan jalur pergeseran pasukan. Menurut Kapendam Cendrawasih, Kolonel M. Aidi, kelompok kriminal sipil bersenjata menggunakan senjata api standar militer serta panah dan tombak. Akibat serangan tersebut, tiga prajurit TNI tewas. Kabupaten Duga, Papua disebut sebagai kawasan bersona merah karena kerap menjadi sasaran gangguan keamanan dari kelompok bersenjata Papua. Tim Liputan, Aidi Sikorkan.